Solusi terintegrasi untuk bisnis Anda Oprah Winfrey pernah berkata Everyone wants to be seen, want to be heard, and want to be understood Nah, di tempat kerja manapun, terutama dalam bidang HR Memastikan bahwa karyawan merasa dihargai dan didukung adalah hal yang sangat penting Hari ini kita akan coba membahas bagaimana menyederhanakan proses payroll dan HR Dapat membantu mengefansikan pekerjaan tim HR itu sendiri Today's speaker, kita akan dibantu oleh dua pembicara hebat Yang pertama ini ada Mas Aris Eko Prianto selaku bisnis analis dari 4Cities Lalu kita juga kedatangan guest speaker yaitu Pak Andre Iskandar Selaku IT Manager dari Aneka Tunang Indonesia Dan saya sendiri Fahmi Permana selaku motor Dalam webinar kali ini kita akan membagi menjadi 4 sessions Atau agendanya menjadi 4 Yang pertama itu ada Brief Introductions to Our Company Yang kedua ada Interactive Demo Simplifying My Role and HR with UDU Yang akan dipandu oleh Mas Aris Yang ketiga akan ada Client Success Story dari Aneka Tunang Indonesia Yang akan dipandu oleh Pak Andre Dan terakhir akan ada Q&A dan juga penutupan Mungkin sebelum kita mulai ke agenda nomor 1 Saya akan mencoba menjelaskan beberapa rules Apabila rekan-rekan semua ingin bertanya Itu boleh dituliskan ke dalam chat box terlebih dahulu Nanti kita akan bahas di sesi keempat Baik rekan-rekan semua kita akan mulai ke agenda yang pertama Yaitu 4Cities Indonesia 4Cities Indonesia sendiri merupakan uduk terbesar dunia Yang didirikan di Indonesia pada tahun 2015 Yang telah melakukan pertumbuhan besar-besaran gitu ya Dan kita sudah berekspansi di seluruh dunia Kita ada di Asia, kita ada di Oceania, kita ada di Amerika dan juga Eropa Nah kita membantu klien-klien kita dengan cara mengoptimisasi bisnis operasi mereka Dan juga memfasilitasi pengambilan keputusan Dengan cara apa? Dengan cara meledakan solusi ERP yang terintegrasi Yang dapat disesuaikan hemat biaya dan juga dapat diukur Yang dimana itu mendorong klien-klien kami Untuk meningkatkan efesiensi dan juga pertumbuhan pendapatan Alasan kenapa klien-klien kami memilih 4Cities Yang pertama kita adalah number one IT consulting leader Untuk UDU Solutions Dan selama 4 tahun berturut-turut Kita menjadi best partner di Asia Pasifik Kita juga memiliki 200 lebih UDU expert Dan telah sukses mengimplementasikan lebih dari 500 case Dan bisa dilihat di sini Kita telah dipercaya oleh partner-partner kita Baik dalam negeri maupun dari luar negeri Oke, secara garis besar services apa saja sih Yang 4Cities tawarkan Kita memiliki total 5 services Yang pertama adalah teknologi consulting Kita menentukan dan juga mengembangkan strategi IT yang tepat Serta juga membuat roadmap ERP Lalu yang kedua ada solutions implementations Kita membantu klien-klien kami untuk menerapkan Dan juga menyesuaikan solusi UDU sesuai dengan kebutuhan klien kami Lalu yang ketiga kita juga ada software support Kita memberikan dukungan seperti pemeliharaan atau mungkin support Untuk membantu atau memastikan klien kami itu sukses ke depannya Lalu yang empat kita ada cloud hosting Kita menyediakan hosting pada platform cloud pilihan Anda Dan juga ini sudah didukung oleh expert kami Dan yang terakhir ini adalah sistem integrasi Jadi kami bisa menghubungkan sistem lama Anda dengan UDU menggunakan platform khusus kami Oke, rekan-rekan sekalian Kita akan masuk ke sesi kedua Yang dimana ini adalah main course-nya kita nih Jadi untuk agenda kedua kali ini Kita akan coba membicarakan tentang simplifying payroll Dan HR dengan UDU Yang nanti juga akan dipandu demo oleh Mas Aris Mas Aris, waktu dan tempat dipersilahkan Ya, terima kasih Mas Fami Atas perkenalannya ya dari Potsitis Dan terima kasih kepada Bapak-Ibu sekalian Terutama dari Departemen HR ya Yang sudah menyedarkan waktunya Perkenalkan nama saya Aris Aris Eko Prianto Saya di Potsitis hampir 3 tahun Belum genap 3 tahun Tapi di dunia IT saya sudah malang melintang 10 tahun Baik dari private sector, BUMN Walaupun kembali ke private sector di Potsitis sebagai konsultan Jadi jangan khawatir Bapak-Ibu Di sini saya akan memandu ya Apa sih harapannya nanti dari webinar kali ini Apa yang nanti akan didapatkan Saya coba akan memberikan Apa saja yang bisa UDU lakukan Terutama di versi yang 18 Dan nanti selain dari produk UDU Bapak-Ibu juga akan mendengar ya Dari klien kami juga ya Seperti apa implementasi yang sukses di sana Oke, tanpa berpanjang-panjang Oke Jadi saya akan mulai terlebih dahulu Dari survey, riset dan juga Real kejadian yang ada di lapangan ya Bahwasannya di tahun 2020 kita terkena COVID Dari sana merubah tatanan bagaimana kinerja HR ya Semua ya, tidak hanya HR ya Semua departemen di seluruh perusahaan itu terkena dampaknya Tapi yang paling-paling sibuk Kalau saya merasakan waktu itu adalah Departemen HR akan menjadi sangat sibuk Bagaimana departemen tersebut Menjadi departemen yang paling Ibaratnya sekalian cambuk GD ya 24-7 ya gitu ya Jadi semacam katalis di dunia HR COVID itu juga memberikan impact Dari pertanyaan-pertanyaan ya Waktu itu sebelum adanya COVID 60% HR leader itu masih belum yakin Apa impactnya kalau menerapkan teknologi Itu dari sudut pandang HR Atau diterapkan di HR itu apa sih dampaknya Nah, ini survey saya dapat dari Gartner ya Selama saya berjalan dengan IT ya Software implementation itu Kita tidak sekedar implementasi Kita juga cek dulu di surveynya seperti apa Dan kita cek juga di common problem di lapangan seperti apa Ternyata setelah COVID itu terlihat sekali Bahwasannya ketika COVID menyerang Ataupun ketika krisis menyerang Atau perusahaan sedang berkembang Common problemnya itu adalah Bagaimana memanage organisasi Terutama untuk sekaya perusahaan-perusahaan yang Lagi krisis Ataupun yang perusahaan yang lagi berevolusi gitu ya Menjadi lebih baik Itu struktur organisasinya berubah Sampai ke unit level Nah, itu susah sekali bagi HR Kalau belum punya teknologi atau software Atau kalaupun sudah punya Masih konvensional Ataupun in-house Yang itu membutuhkan dikit-dikit Telepon developer Untuk update database-nya Update master datanya Itu lama sekali Itu yang jadi masalah Kedua Tentu saja kalau itu Tidak dapat dilakukan dengan cepat Maka efisiensinya Atau otomasi proses Yang harusnya bisa dilakukan Itu malah akan jadi lebih sulit Nah, dari berancak dari sini lah Sebenarnya Udo dan juga Common dari software yang sudah ada ya HR software itu Menawarkan ada semacam Beberapa fitur ya Ini yang pertama adalah Orm ya Organization management-nya Atau OM-nya Bagaimana Udo itu bisa memanage Organisasi strukturnya Lebih efisien Saya akan tunjukkan Habis ini Nah, ini contohnya ya Bagaimana di Udo yang versi-versi terbaru sekarang Secara user file ini Lebih bisa mudah Jadi, kalau dulu kita mau bikin Struktur hirarki seperti ini Kan kita mau bikin pakai Either pakai spreadsheet Ataupun mau pakai presentation Nah, di Udo Sudah disediakan otomatis Dan di sini kita bisa langsung Demo ya Contohnya seperti ini Saya coba akan demokan Bagaimana kita memanage Udo Misalkan contoh seperti ini Saya akan coba masuk ke menu Departemennya terlebih dahulu Nah, jadi departemen kita Simple seperti ini Nah, dari departemen ini Ternyata case-nya adalah Tahun depan Kita mau menstruktur ulang Departemen Karena perusahaan kita Lagi berkembang Atau kita lagi mau Mengantisipasi Adanya potensi-potensi Krisis global Misalkan seperti itu Nah, HR tentunya Sudah memiliki data-data ya Sudah memiliki data Di rapat-rapat Sudah memiliki split sheet Seperti ini contohnya Misalkan ya Ini contoh-contoh yang Misalkan kita punya Mungkin datanya Enggak sesimpel ini Banyak Besar kan gitu ya Mungkin ada dua sheet Bahkan seperti itu Bisakah kita Memindahkan Ini contohnya saja Bisakah kita memindahkan Data-data ini Yang udah kita bentuk Seperti ini ke Udu Oh, itu tentu sangat bisa Dan kita gak perlu Satu persatu Kalau kita kembali lagi Ke Udu ya Kalau kita bikin Departemen By UI-nya Udu Itu kan satu persatu Ini misalkan Departemen Misalkan Departemen A Kita bikin seperti ini Manager-nya siapa Kita bikin seperti itu Nah, kalau Departemennya Kita mau banyak Secara bulky Kita udah Rapat berkali-kali Dengan direksi Dan kita udah tentukan Di spreadsheet-nya Kayak gini mas Bisa gak dipindahkan Ke Udu-nya Ya, tentu bisa Caranya adalah Ya, tinggal Spreadsheet-nya ini Kita tinggal download saja Misalkan kita download Dalam bentuk SLS Ini saya taruh di Google spreadsheet Misalkan Nah, kita balik ke Udu Di Udu-nya Kita tinggal import saja Nantinya ya Kita tinggal import saja Contohnya kita kembali ke Udu-Udu Kita import di code-nya Kita upload Kita pilih Nah, ini Nah Ini adalah Keluasan dan keefisiensi-an Udu Harusnya Membuat Departemen itu Lebih mudah Lebih cepat Secara bulky pun juga Kita bisa lakukan Nah, seperti ini Nah, data yang udah kita mapping tadi Kita udah bikin tadi Di Udu Kita gak langsung import Boleh, kita testing dulu Apakah ini oke atau enggak Nah, kalau kita test Kemudian Dari Udu Memberikan Informasi Oke, datanya sudah Everything seems valid Artinya adalah Data Bapak-Ibu sekalian Sudah dipetakan dengan Kolom-kolom yang ada di Udu Dan semua terlihat oke Jadi, kalau udah dapat Lang huijau kayak gini Bapak-Ibu tinggal import saja Dan Import Empat di code Kita udah Lakukan sukses fully Kayak gini Dan kalau kita Balik ke sini Kita tadi Sempat Import ya Analis dan development Unit dari Project delivery Kita balik ke sini Kita lihat Ada analis dan development Dengan masing-masing Manager-nya adalah Hardy di sini Done Selesai Kalau kita pun mau Mengupdate ini Sama saja Dokumen yang sama Kita update saja Kita import lagi Maka dia akan mengenali Dan dia akan langsung Merubah Jadi, sesimpel itu Seperti Oke Saya lanjut Oke, selain kita Ngomongin Organisasi Management-nya Ini adalah Fitur standarnya dulu Kita benerin dulu Strukturnya Organisasinya Kemudian Dari segi Employee-nya Nah, ini yang mulai Agak meningkat Stress level-nya Kalau di HR itu Ada stress level Saya level-nya seperti apa Atau pressure level-nya seperti apa Kalau data departemen Oke lah Masih bisa manageable Yang susah adalah Data Employee Seringkali Pengalaman saya ya Ketika saya masuk Di sebuah perusahaan Kadang-kadang itu Di awal masuk Saya disuruh minta Storkan Dokumen-dokumen Yang misalnya Seperti KTP KTK Keluarga MPPP Dan segala macam Saya sudah storkan Net email Misalkan gitu ya Ternyata Di kemudian hari Perusahaan mau mengupdate Oke, kalau update It's oke Tapi kalau saya Dinyatakan Oh, tidak ada perubahan Dokumen yang kemarin Masih bisa dilakukan Kadang-kadang HR meminta lagi Kenapa? Karena ternyata Datanya itu Ada di Google Drive Dan Google Drive-nya Sudah lewat Sudah apa Semua Missing Link-link yang tadi Sudah dibikin Missing Jadi missing link Nah, dengan adanya Sistem seperti ini Berdasarkan SUV HR itu Seringkali pusing sekali Ngurusin data Employee Terutama data-data Yang terkait ya Ini common problem Yang kami temukan Di lapangan Ini bukan Mengadalada Tapi kita Coba survei juga Ketika kita Presel Ataupun kita Ke klien kami Data-data seperti ini Akan jadi Take long time Ataupun duplikasi Nah, seperti itu Nah, ini Diudul sama saja Kita bisa lakukan hal yang sama Namanya adalah Personal Administration Atau Employee Jadi, employee data kita Bisa tetap update Dan datanya Itu akan Tetap update Ini contohnya seperti ini Khususus itu Personal Employee Tidak saya akan demo Saya akan skip saja Tapi Secara proses sama Secara hal-hal yang Berisikan informasi tentang Employee Itu bisa langsung di-attach Coba saya tunjukkan dulu ya Salah satu aja Misalkan seperti ini Ini adalah menu Employee Jadi kita bisa tambahkan Itu ini dummy Employee Bahkan di Employee pun Kita bisa Langsung punya hierarki juga Jadi kalau tadi Hierarki departemen Di Employee juga punya Misalkan SalesBio ini Memiliki Desember di Net Ada Agnesia dan Januar Dan kalau kita klik SalesBio Maka kita akan Bisa melihat Beberapa Fitur menarik dari Udo Yaitu Yang pertama Kalau kita lihat di atas Adalah Ada work email Ada work phone Dan work mobile Ini tentunya berkaitan Dengan perusahaan Di atas Departemennya mana Manajinya siapa Dan quotesnya siapa Yang paling penting adalah Kita bisa attach Dokumen-dokumen Itu disini Bisa attachment Dokumen langsung Dari sini Kalau kita mau attach Dokumen sesuatu Dari Bayu Misalkan Ini example 3 Kita bisa attach Dan kita bisa langsung Sing dokumennya Tanpa harus kehilangan lagi Jadi ini langsung Relate ke Employee Jadi tidak ada alasan Dari esar Kehilangan Data dari employee Kalau hilang Mungkin kehapus Tinggal minta lagi Cuma Kalau dengan Udo seperti ini Semua sudah bisa Teratasi Oke Saya akan lanjutkan Ke sesi yang Paling seru Nah ini dia Yang pertama Seperti ini Oke Semua software Di luar sana Yang saya ketahui juga Sebelum saya di Udo Saya malah melintang Di dunia Pembuatan software juga Semua HR system Itu menawarkan Hal yang sama Common Mirip-mirip Atau similar Semua menawarkan Hal yang sama Ada ORM Ada Employee administration Personal administration Seperti itu Namun Tidak banyak Yang bisa mengadok Government regulation Nah ini ya Contohnya adalah Di tahun-tahun Seperti ini Kita tahu ya Di awal tahun Kalau nggak salah Ada 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 Adalah Adalah Saya Di sini ada Bu Z Dan Bu Melita Itu Menginformasikan Kepada karyawan Bahwasannya Penerapan pajak Untuk tahun ini Itu berubah Dan itu Mempengaruhi Secara signifikan Income Kalau saya dari sudut pandang saya Employee Itu juga masalah Ada Semacam Progresif Kalau nggak salah Seperti itu Progresif Pajak Yang jadi Semakin besar Pendapatan saya Ada di juga Pajak saya Semakin besar juga Fisnis itu Normal untuk negara Normal juga untuk saya Mungkin sebagai Yang menikmati hasil Pembangunan negara Nah ini gimana Apakah software di Udu Itu bisa Melakukan itu Atau Mungkin kalau kita bertanya Sebagai SR Yang mencari Software sekarang Atau sudah punya software Tapi kita masih mencari Bisa nggak ya Ada software yang bisa Menyesuaikan itu Ya Itu yang terjadi sekarang Dan Udu Sangat perlu Bapak Ibu ketahui Udu di tahun 2023 Kalau tidak salah Itu membuka Kantor di Indonesia Dan setahun kemudian Tepat hari ini Muncul Rilis Udu versi 18 Yang sudah Mengadop Regulasi Pemerintahan Di Indonesia Nah itu serunya Nah Jadi Ini contohnya Ini contoh screenshotnya saja Nanti saya akan dimukulkan Contoh slip dari M2 kita Tadi Namanya Bayu Kalau Bapak Ibu perhatikan Di sini Kita sudah punya Yang namanya Allowance BPJS JKK JKN Kesehatan Terus ada JHT GP PTKP PPH21 Ini default Di Udu sudah ada Seperti ini Jadi Begut tidak perlu Mengkonfigurasi lagi Tinggal pilih Dan tinggal Apply Seperti itu Jadi contoh yang Saya contohkan Nah Lebih detailnya lagi Ini adalah seperti ini Jadi Indonesian payroll structure Di Udu 18 Itu sudah memiliki Struktur yang seperti ini Jadi ada basic salary Transport allowance Ada allowance ya Ada allowance Kita ada Baik itu transport Ada insurance laptop Incentive THR Itu sudah masuk Mill allowance Level allowance Basic benefit Nah itu tadi Sampai ke bagian-bagian Yang Perpajakan PPH21 Dan juga BPJS Yang menjadi Regulasi Kewajiban perusahaan Kepada Employing Itu sudah ada Oke Saya yang tunjukkan Bentuknya Jadi kalau kita install Udu Enterprise Di menu payroll Kita sudah punya Langsung Kalau kita install Ini lokalisasinya Indonesia Atau karakteristiknya Indonesia Kita sudah punya langsung Struktur Di menu Struktur ya Nanti Biasanya HR manager ya Akan melihat Ada Indonesian regular pay Kalau kita klik disini Maka Seperti yang Bapak Ibu lihat ya Sebentar saya coba Agak naikkan Nah disini Itu ada langsung Struktur salari Gaji Yang sudah mengacu ke Tatanan Indonesian regulation Normalnya seperti ini Ya Jadi ini langsung Applyable Atau bisa Diterapkan Seperti ini Nah ini contoh saya Saya langsung terapkan saja ya Misalkan ya Jadi disini Saya kembali ke menu Employee Saya baru Saya mendaftarkan Employee saya Employee baru saya Namanya Fajar Lina Jadi Saya sudah terapkan Kontraknya Dia Kontraknya seperti ini Dan karena Saya sudah menerapkan Karakteristik regulasi Indonesia Saya juga punya Yang namanya BPJS JKK Percentage Indeksnya berapa Nah ini Ini masih bisa Di adjust Jadi jangan khawatir Ini tidak fix Sekian Jadi kalau Bapak-Ibu Misalkan Saya tidak 0,24 Mungkin saya lebih Di bawah itu Atau di atas itu Bisa di adjust Seperti itu Kemudian ini adalah Grossnya ya Grossnya Permannya sekian Dan kemudian Saya coba akan Buat Yang namanya Faislib Sebelum ke sana Dia Secara pengaturannya Seperti ini Dia mengikuti Standarnya 40 jam per week Dan dia under Di Departemen Project Delivery Dan Project Management Office Oke Kata-kata Saya mau bikin Faislib Tentunya Bikin Faislib ini Tidak manual ya Nanti ada scheduler Dan juga ada otomatis Yang setiap bulan Dia bisa langsung Membuatkan Faislib masing-masing Tapi saya akan Tunjukkan sekarang Kalau nunggu itu Nanti baru akhir Akhir bulan Jadi itu minggu depan Nah contohnya Kalau kita mau bikin Ini sebagai contoh Adalah Pajar di Napa Seperti ini Udo sudah langsung tahu Dia structure-nya itu Kita bisa pilih Atau kita by default Kita sudah Indonesia regular pay Seperti ini Nah kalau kita lihat Di solar computation Di sini masih kosong Dan serunya di Udo adalah Gini Kalau kita masih belum yakin Kita bisa klik Compute sheet Seperti ini Gitu Maka otomatis Udo akan melakukan Membuatan Menghitung ya Kalkulasi Salary computation Dan di salary computation Di sini Yang tadinya kosong Maka mengacu ke struktur Indonesia regular P Maka dia langsung Otomatis Masuk seperti ini Struktur gajinya P Nah Saya tambahkan lagi ya Umumnya kan gini Pak Aris Kadang-kadang kita itu Sudah di Q3 sekarang Atau dia kita dari Q4 Dan Q3 kemarin Kita itu harusnya ada Yang namanya Bonus project Karena Fajarinata ini adalah Under project Bisa kah seperti itu Oh tentu bisa Jadi Selain Katakanlah bulan ini Dia har Atau bukan bulan ini ya Sorry Katakanlah bulan Di Agustus Tanti Di bulan Agustus Sorry Agustus tanggal 1 Dia akan langsung Fajarinata ini Harusnya gak Dapat 17.500.000 Tapi dia juga Dapatkan Bonus ya Bonusnya berapa Nah ini contoh Di Udo Kita punya yang namanya Saya coba Tambahkan dulu Salary Attachment Nah ini contohnya Nah Kita bisa buat Salary Attachment Atau semacam Bonus Ataupun Yang lain ya Contohnya Saya akan tambahkan Fajarinata Dia berhak mendapatkan Ini ya Apa Tambahan bonus Bulan ini Yaitu 10 juta Kita balik ke Fajarinata Nah Kita balik ke Pyslipnya tadi Oke Nah Kalau kita Compute Katakanlah kita balik dulu ya Kita balik dulu Kita Delete dulu Kita bikin baru Untuk Fajarinata Oke Nah Disini Kalau Bapak Ibu liat Disini udah ada Project Commission Q3 10 juta Itu otomatis Bisalah masuk Tanpa harus kita Ngerumbak lagi Strukturnya tadi Kita cukup Buat aja Attachment Nah detailnya nanti ya Kalau Dari dalam lagi Karena Waktunya terbatas Saya tunjukkan saja Di untuk yang baru ini Kita udah bisa Tambahkan itu Karena kalau di bulan itu Ternyata ada tambahan Bonus gaji Nah ini Ada langsung informasi Salary Nah kita tinggal lanjutkan Haja Trade draft Seperti ini Udah selesai Selanjutnya apa Selanjutnya Pembayaran ya Nunggu accounting ya Nunggu accounting Untuk pembayaran Dan ini Down dan fit Nah Kita bisa Print juga Jadi misalkan Nantinya berjalan Dengan Email ya Slip gaji atau apa Kita udah bisa Buat Ketika kita print Ini contoh manual print ya Setiap bulan Contohnya di kami Positif juga udah pake Setiap bulan saya udah Berdapatkan Slip gaji Serta otomatis Dan itu di generate Secara batch Oleh tim Oreldu Nah ini contohnya Slip gajinya Yang kita udah buat Tadi Seperti ini Slip gaji baca di data Sekian Nah itu dia Nah Jadi Kesimpulannya Balik kesini Bapak ibu Udu Sudah Sebagai Software Global ya Software Internasional Itu sudah Mengakomodif Kebutuhan Indonesian Paral Structure Jadi jangan khawatir Bapak ibu Kedepan Kalau mau pake Wudhu Itu sudah langsung Dapet default Seperti ini Tapi Misalkan nih Bapak ibu Mas saya Bisa lebih kompleks lagi Enggak pak Tentu bisa Jangan khawatir Itu nanti kita bisa Layani seperti itu Maka dari itu Positif bisa menawarkan Tadi yang Seperti katakan Mas Oke mungkin Itu saja dari saya Bapak ibu Sesi saya Saya kembalikan ke Moderator Kita bersama Itu mas Silahkan Oke Wah Keren banget Mas Aris Thank you Udah menjelaskan ya Tadi teman-teman Rekan-rekan semua Kita melihat Dan yang Paling menarik Yang saya highlight Adalah Di Udu versi 18 Rekan-rekan Jadi di Udu versi 18 Itu Sudah supported By government regulations Jadi Any kind of Kaya structure pay Di Indonesia Itu sudah Terautomisasi Di Udu nya Gitu ya Jadi Kita sebagai HR Kalau misalkan Mau menghitung PPN BPJS Atau mungkin allowance lain Yang memang harus Comply dengan Aturan pemerintah Itu udah gak perlu Pusing lagi Kita hitung manual ya Mas Aris ya Bisa langsung Menggunakan Udu Dan hanya Klik beberapa tombol Udah langsung keluar Perhitungannya Jadi ya Rekan-rekan Boleh lah Nanti kalau misalkan Penasaran Bisa di Pendalam lagi Gitu ya Soal Udu nya Oke Tanpa berlama-lama Kita akan masuk Ke agenda Yang ketiga Di sini kita akan Coba mendengarkan Bagaimana pengalaman Sukses dari Klien kami Yaitu PT Aneka Tuna Indonesia Yang Kalau tidak salah Kurang lebih Sudah menggunakan Udu itu Di 4-5 tahun ya Dan sebelumnya Memang belum Menggunakan Udu Untuk Bagian HR nya Nah Untuk agenda kali ini Itu akan dipandu Oleh Pak Andre Selaku IT Manager Dari PT Aneka Tuna Indonesia Pak Andre Waktu dan tempat Dipersilahkan Baik Terima kasih Terima kasih Kami sudah boleh Sharing ya Untuk Apa Implementation Di Aneka Tuna Indonesia Mungkin next Pak Jadi Nanti Saya akan menjelaskan Ini mengenai Intro Untuk PT Aneka Tuna Indonesia Jadi Bapak Ibu Dapat gambaran Kira-kira Seberapa Kompleks Mengenai Perhitungan HR Di Aneka Tuna Indonesia Kemudian Bagaimana kami Dengan Berpartner Dengan Port Cities Untuk membuat Sebuah projek Untuk perhitungan Tersebut Kemudian Hasil dari projek Tersebut Kami kembangkan Lagi Secara Mandiri Itu salah satu Kenapa kami Memilih Udu Dan Port Cities Sehingga Sehingga Seperti menjadi HR HRIS Yang sekarang Kemudian Kami akan Juga Sharing Beberapa Tips Kami Yang Dimana Dulu kami Melakukan Beberapa Kesalahan Sehingga Tidak Terjadi Perusahaan Bapak Bapak Ibu Sekalian Please Next Mas Oke Mengenai PT Aneka Tuna Indonesia Sendiri Perusahaan ini Sudah berdiri Sejak 1992 Di Pasuruan Sekarang Ada Dua Factory Kebetulan Berdekatan Pasuruan Pandaan Berdekatan Digempol Dan Dipandaan Perusahaan Ini Merupakan Subsidiri Dari Itoju Itoju Jepang Dan Aguromo Jadi Kami ini PMA Disini Kemudian Bidang Anika Tuna Itu Bergerak Di bidang Pengalengan Tuna Sederhananya Pengalengan Tuna Ya Artinya Ada ikan Beli ikan Dipotong Dimasukkan Kaleng Dikasih bumbu Ditutup Kiri Gitu Jadi Cukup Sederhana Kalau Dari Sisi Bisnisnya Cukup Sederhana Tujuan Penjualan Dari Produk Kami Itu Adalah Ekspor Kebanyakan Lebih Dari 70% Adalah Ekspor Dan Ada Juga Lokal Kalau Bapak Ibu Lihat Produk Yang Di Kanan Bawah Itu Yang Ada Gold Itu Sunbell Jadi Sunbell Sekarang Ada Beberapa Macam Ada Yang Berbentuk Kaleng Ada Berbentuk Itu Kalau Bapak Ibu Lihat Mungkin Ada Di Superindo Di Alphamidi Seperti Itu Nah Mengenai Related Dengan HRIS Sendiri Itu Jumlah Karyawan Kami Kurang Lebih 2.700 2.700 Mostly Ibu-ibu Ya Mostly Ibu-ibu Lebih Dari 70% Kalau Bapak Ibu Lihat Di Background Saya Itu Di Background Slide Ini Itu Bapak Ibu Akan Melihat Ibu-ibu Sedang Ngeri Ikan Jadi Ikan Itu Dikerik Dulu Sebelum Dimasukkan Kedalam Kaleng Terdiri Dari Pegawai Tetap Dan Pegawai Outsource Kemudian Mengenai Schedule Kami Schedule Tukup Bervariatif Ada Lebih Dari 60 Schedule Terakhir Saya Cek Itu Sekitar 80 Schedule Jadi Bapak Ibu Bayangkan Kalau Sehari Itu Ada 24 Jam Ini Ada 80 Schedule Entah Bagaimana Mereka Kemudian Jika Mengenai Komponen Gaji Komponen Gaji Di AT Itu Ada Lebih Dari 50 Terakhir Saya Lihat Itu Sekitar 70 Bisa Bertambah Seiring Berjalannya Waktu Seperti Kemarin Ada DTP DTP Kami Masukkan Sebagai Komponen Gaji Supaya Perhitungannya Bisa Include Di Dalam Situ Macem Macem Tunjangan Ada Tunjangan Jabatan Tunjangan Sif Ada Gaji Pokok Ada Tadi Termasuk Yang Bapak Ibu Lihat Di Penjelasannya Pak Aris Tadi Mengenai BPJS Juga Ada Bahkan Tunjangan Aneh Tunjangan Susu Yang Mungkin Pasti Tidak Ada Di Perusahaan Bapak Ibu Sekarang Pasti Tidak Ada Tunjangan Susu Ya Oke Untuk Kenapa Kami Tindah Ke Udu Kami Memiliki Software Perol Sebelumnya Ya Ini Sebuah Propriet Software Kami Beli Ya Ya Semacam Dengan Konsultan Gitu Dengan Konsultan Juga Nah Kebetulan Software Ini Mengalami Update 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 Version Gitu Ya Dari Versi Desktop Ke Versi Web Nah Itu Setelah Kami Konsultasi Itu Apa Namanya Project Ini Seperti Bikin Ulang Gitu Ya Semuanya Harus Diriset Ulang Biayanya Juga Seperti Bikin Ulang Ya Jadi Kami Memutuskan Selama Ini Kami Kami Memakai Software Itu Fine Fine Saja Sebenarnya Tapi Kalau Ada Beberapa Kendala Jadi Kalau Misalnya Ada Ada Satu Fitur Yang Kami Inginkan Itu Kami Harus Request Dulu Ketana Diatrikan Tergantung Mereka Lagi Highload Atau Lowload Kalau Lagi Highload Kami Harus Menunggu Selain Itu Juga Setiap Request Itu Kena Charge Seperti Itu Jadi Kami Berangan Bagaimana Bagaimana Kami Bisa Punya Sebuah HR IS Yang Bisa Kami Kembangkan Sendiri Kemudian Sebenarnya Kami Kalau Ingin Mengembangkan Sendiri Dari Awal Ya Mungkin Bisa Bisa Tapi Makan Waktu Lama Dan Kami Juga Coba Jadi Kami Minta Bantuan Port Cities Untuk Mendevelop Awalnya Kemudian Kami Berharap Kami Menginginkan Saat Itu Hasil Yang Dari Projek Dengan Kami Handle Selanjutnya Seperti Itu Next Pak Fahmi Next Entah Tolong Ya Projek Dengan Port Cities Itu Kami Mulai Di Tahun 2019 Kami Mulai Kotak-kotak 2019 Kami Di Advise Oleh Port Cities Alangkah Baiknya Kalau Itu Dilakukan Bisnis Analisis Saja Dulu Jadi Bisa Tahu Kebutuhannya Seberapa Berapa Banyak Yang Dibutuhkan Berapa Lama Berapa Orang Yang Dibutuhkan Dari Sisi Development Jadi Mereka Bisa Tahu Kami Melakukan Bisnis Analisis Saat Itu Kemudian Kami Kick Off Untuk Project Projek Projek 4Cities Ini Kira-kira Di Maret 2019 Skop Yang Kami Inginkan Saat Itu Adalah Attendance Attendance Plus Finger Scan Jadi Otomatis Dari Mesin Finger Itu Akan Otomatis Masuk Attendance Dan Itu Ada Beberapa Merk Pada Saat Itu Ada Beberapa Merk Sehingga Semua Harus Bisa Masuk Kedalam Kudu Kemudian Juti Seperti Biasa Juti Pada Saat Itu Masih Orang HR Yang Menginputkan Kemudian Ada Overtime Ada Perol Plus PPH Di mana Ini Sakit Kepala Di sini Untuk Bikin Programnya Karena Perhitungannya Cukup Complicated Kemudian Ada Lagi Super Peringatan SP Disiplinary Kemudian Ada Recruitment Ada History Komponen Gaji Nah History Komponen Gaji Ini Bukan Hanya Komponen Gaji Bukan Hanya Misalnya Gaji Pokok Tapi Gaji Pokok Ini Melekat Ke Siapa Waktunya Kapan Itu Terepot Semua Jadi Tidak Hanya Histori Komponen Gaji Biasa Tapi Ada Timenya Ada Waktunya Kemudian Ada Hak Hak Akses Payroll Juga Di mana Hak Akses Payroll Ini Di tempat Kami Ada Pembagian Untuk Yang Menghitung Payroll Ada Tiga Tingkatan Jadi Ada Tingkatan A BC Angeplah Seperti itu ABC PIC Beda-beda Karena Antara Satu Tingkat Dengan Tingkat Yang Lain Itu Tidak Boleh Saling Tahu Tidak Boleh Tahu Yang Di Atas Tidak Kemudian Ada Klaim Medical Untuk Reimbursement Kemudian Ada Master Data Biasa Master Epoi Teman-teman Report Dan Konfigurasi Konfigurasi Termasuk Konfigurasi BPJS Tadi Yang Diterangkan Oleh Pak Aris Tadi Oke Setelah Development Selesai Itu Kira-kira Di Akhir Akhir 2019 Kami Melakukan Trial Trial Kami Cukup Panjang Bapak Ibu Dua Tahun Dari Sebenarnya Dari Selesai Projek Itu Sekitar 2019 2020 Plus 2021 Kenapa Kami Membuat Trial Ini Cukup Panjang Karena Ini Berhubungan Dengan Karyawan Dengan Karyawan Salah Gaji Itu Efeknya Besar Belum Lagi Kalau Bapak Ibu Di Perusahaan Bapak Ibu Ada Union Seperti Dia Mau Berjilid Jilid Nanti Seperti Itu Jadi Di Tahun 2019 Itu Di 2019 Akhir Kami Melakukan Input Trial Input Gitu Ya Pokoknya Bisa Input Dengan Lancar Dulu Kemudian Di Tahun 2020 Itu Kami Menjalankan Tetap Dual Software 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 Yang Sepanjang Tahun 2020 Software Itu Menjadi Software Utama Sedangkan Udu Menjadi Software Pembanding Nah Itu Dibandingkan Setiap Bulan Dibandingkan Semua Harus Sama Tidak Boleh Ada Selisih Termasuk Di Akhir Tahun 2020 Pada Saat Perhitungan PPH 21 Itu Harus Sama Gitu Ya Kemudian Di Tahun 2021 Kami Balik Udu Yang Jadi Software Utama Software Yang Lama Itu Jadi Software Pembanding Jadi Pada Saat Itu Sama Semua Penggajian Dari Udu Pada Tahun 2021 Kemudian Di Akhir Tahun 2021 Dicocokkan Lagi PPH Tadi Harus Cocok Ya Kami Go Live Di Tahun 2022 Untuk Sekarang Kira-kira Menghitung Satu Payslip Itu Kira-kira Nggak Sampai Empat Detik Ya Jadi Kira-kira Kalau Satu Hujam Itu Kira-kira Bisa Ngitung Seribu Payslip Seperti Itu Kemudian Tadi Kalau Saya Dengar Dari Apa Yang Dijelaskan Oleh Pak Ares Itu Sudah Enak Sekali Ya Bapak Ibu Udud 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 18 Itu Sekarang Sudah Banyak Yang Build In Di Dalam Udud 18 Yang Dulu Harus Dibuat Sendiri Oleh ATI Dan Positis Termasuk BPJS Termasuk Perhitungan Pajak Dan Otomatis Misalnya Kalau Banyak Yang Di Udud 18 Sudah Otomatis Otomatis Waktu Pengembangan Di Perusahaan Bapak Ibu Nanti Itu Akan Berkurang Otomatis Juga Costnya Berkurang Karena Positis Menerapkan Mindis Untuk Projek Oke Alasan Kenapa Pilih Udud Satu Bisa Memenuhi Kebutuhan Kebutuhan Bukan Keinginan Kalau Keinginan Itu Pengen Tapilan Yang Indah Tapi Belum Tentu Harus Yang Indah Yang Penting Bisa Mengeluarkan Data Dengan Baik Sesuai Hitungannya Benar Seperti Itu Jadi Bisa Memenuhi Kebutuhan Yang Kedua Sudah Dikembangkan Kami Kami Sendiri Sudah Cukup Familiar Saya Dan Teman-teman Di ATI Itu Cukup Familiar Untuk Udu Saya Personally Saya Sudah Udu Itu Dari Versi 6 Sekarang Sudah Versi 18 Jadi Lumayan 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 Kenal Itu Adalah Udu Demikian Kemudian Setelah Go Live Bukan Serah Terima Serah Terima Itu Dalam Arti Saya Minta Diterangkan Modul Modul Yang Ada Di Dalam Udu HR IS ATI Itu Bukan Hanya Secara Funksional Kalau Funksional Saya Serahkan Kepada Teman-teman HR Tapi Saya Minta Diterangkan Source Code Ini Buat Apa Yang Ini Buat Apa Karena Memang Saya Dari Awal Project Meminta Untuk Ada Peralihan Transisi Sehingga Kami Nanti Kemudian Bisa Mengembangkan Sendiri Tolong Next Pak Nah Untuk Pengembangan Sendiri Setelah Kami Gola Itu Kami Mengembangkan Beberapa Hal Misalnya Seperti Employee Self-Service Jadi Seorang Employee Kalau Mau Ngajukan Cuti Tidak Perlu Cari Kertas Form Nulis Kemudian Minta Kesana Kesini Cari Apa Cari Cari Atasannya Untuk Minta Approval Seperti Itu Jadi Mereka Cukup Input Input Gadget Kemudian Approval Otomatis Apa yang Di input Itu Nanti Akan Masuk Ke Keatasannya Masing-masing Untuk Di approve Setelah Di approve Dicek Oleh HR Kemudian Masuk Ke dalam Attendance Itu Secara Otomatis Demikian Juga Dengan Sakit Beker Demikian Juga Dengan Pengajuan Poucher Poucher Disini Misalnya Ada Pertawinan Ada Kelahiran Seperti Itu Biasanya Kan Ada Sumbangan Atau Donasi Dari Dari Perusahaan Kemudian Pemantauan Kesehatan Pemantauan Kesehatan Sekalian Ini Untuk Pemantauan Kesehatan Juga Terkait Dengan Medical Report Yang Di bawah Itu Jadi Di ATI Itu Kebetulan Kami Punya Klinik Di dalam Perusahaan Sehingga Mengenai Kesehatan Apabila Kita Ke Klinik Itu Dicatat Sakit Apa Diagnosanya Apa Kemudian Kasi Obat Apa Perlu Istirahat Berapa Lama Itu Tercatat Semua Di dalam HRS Klinik Kemudian Ada lagi Pemeriksaan Data Mandiri Jadi Baga Insert Itu Apa Namanya Bisa Pemeriksa Data Mandiri Jadi Seperti Peslet Peslet Ada Pemeriksaan Attendance Jadi Attendance Kalau ada Tidak Sesuai Datanya HR Dengan Datanya Yang Yang Punyanya Employee Itu Bisa Diperiksa Mandiri Dan Seterusnya Kemudian Juga Kami Melakukan Pengembangan Di Performance Appressal Dan Key Performance Indicator Jadi Enaknya Uduh Itu Bapak Ibu Uduh Itu Bisa Dikembangkan Tapi Tentunya Bapak Ibu Harus Punya Resource Untuk Pengembangan Tersebut Ya Sudah Dijalankan Oleh ATI Oh Ya Terkait Dengan Kompleksan Data Mandiri Tadi Misalnya Kalau Paselitnya Tidak Sesuai Bagaimana Mereka Bisa Komplain Komplain Online Jadi Mereka Jukupan Komplain Online Yang Ini Kalau Tidak Masuk Seperti Itu Nanti Dicek Oleh Tidak 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 Reply By Online Mengenai Korrespondensi Lebih Lanjut Kalau Misalnya Tidak 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 Memang Sudah Terlalu Komplikated Sehingga Karyawan Tersebut Bisa Langsung Ke HR Oke Kita Tolong Next Oke Tips ya Bapak Ibu Jadi Kami Cerita-cerita Kesalahan Apa Yang Kami Lakukan Kesalahan Kami Lakukan Dulu Adalah Kami Tidak Mengikuti Komitmen Awal Pada Saat Pertama Kali Kami Implementasi Itu Kami Menginginkan Untuk Mengikuti Di Udu Way Jadi Pokoknya Udu Bagaimana Datangnya Sudah Itu Itu Yang Dijalankan Jadi Perusahaannya Menyesuaikan Ternyata Itu Cukup Susah Kalau Di HTI Sehingga Kami Akhirnya Beralih Melakukan Perubahan Pada Saat Itu Requirement Nya Juga Berubah Kami Berubah Menjadi HTI Jadi Caranya HTI Jadi Komitmennya Berubah Nah Itu Terkait dengan Saran yang pertama Kalau bisa Komitmen Kalau memang Awalnya Ingin melakukan Sesuatu Tolong Dipertimbangkan Lebih dulu Dan realistis Saja Apakah memang Cara tersebut Bisa dilakukan Atau tidak Karena pada saat itu Kami berangkat Dengan idealisme Yang tinggi Sangat-sangat Idealisme Harus Begini Ternyata Tidak Bisa Begitu Tidak Bisa Ada Perubahan Kalau ada Perubahan Bongkar Lagi Begitu Bongkar Lagi Biayanya Nampah Pasti Efeknya Seperti Nah Kemudian Untuk Tips Yang kedua Apabila Kesalahan Yang kami Lakukan Adalah Menambah Major Requirement Di Tengah Project Kami Pertama Kali Itu Misalnya Yang kami Tambahkan Yang Bongkar Cuk Besar Itu History Komponen Komponen Terakhir Begitu Komponen Terakhir Berubah Dikalkulit Lagi Semua Gaji Akan Berubah Aneh Seperti itu Bapak Ibu Itu Kami Lupa Menyampaikan Bahwa Kami Membutuhkan History Komponen Gaji Semuanya Jadi Dari Gaji Pokok Dari Tunjangan Dari BPJS Semua Harus Ada Historinya Sehingga Pada Saat Itu Dilakukan Perhitungan Ulang pun Hasilnya Akan Sama Karena Mencakup Time Waktunya Kapan Itu Di Waktu ini Gajimu Sekian Loh Kemudian Untuk Tiga Dan Empat Saran Ketiga Dan Saran Ke Empat Itu Apabila Bapak Ibu Ingin Melakukan Seperti ATI Ingin Melakukan Transisi Dari Dari Apa Namanya Dari Positis Ke Perusahaan Bapak Ibu Sebaiknya Ada PIC Masing-masing Seksian Atau Masing-masing Departemen Yang Seperti Sejak Awal Jangan Sampai Nanti Projeknya Tertunda Karena Yang PIC Resign Itu kan Agak Lucu Juga Projeknya Kan Nggak Senilai 10 Juta 15 Juta 5 Juta Kemudian Yang Kedua Harus Ada Masa Transisi Penjelasan Program Kepas Sehingga Customer Yang Ingin Melanjutkan Ini Punya Modal Pengertian Program Sehingga Dia Bisa Mengembangkan Itu Misalnya Kalau Ada Bug Paling Gampang Kalau Ada Bug Misalnya Atau Misalnya Butuh Ada Kipur Tambahan Atau Misalnya Nambah Komponen Gaji Dia Harus Tahu Tepatnya Dimana Efeknya Kemana Perhitungannya Bagaimana Itu Dia Harus Tahu Dan Itu Sebaiknya Ada Penjelasan Ada Alih Dari Port Cities Misalnya Ke Customer Tadi Ya Saya Rasa Itu Yang Bisa Saya Sharing Kan Bapak Ibu Project Bersama Port Cities Mungkin Nanti Kalau Ada Pertanyaan Bisa Saya Bantu Jawab Terima Kasih Oke Thank you Pak Andre Very Insightful Tadi Cerita Customer Successnya Dan Tadi Juga Saya Cek Kayaknya Kalau misalkan Dari requirement-nya Memang Untuk Pengimplementasian Di kasusnya PT Nekatuna Indonesia Ini Sangat Kompleks Banget Bisa Dilihat Kan Ada Tunjangan Itu Cukup Banyak Lalu Dalam Satu Hari Schedulnya Lebih Dari 60 Karyawannya 27 27 Dan Ternyata Perjalanannya Pun Tidak Tidak Pendek Malah Panjang Ada Butuh Waktu Dua Tahun Dari Tahun 2020 Sampai 2021 Atau 2022 Tadi Untuk Bisa Running Udunya Baik Untuk Sekarang Kita Sudah Masuk Agenda Q&A Mungkin Rekan-rekan Semua Sebelum Saya Bacakan Pertanyaan Yang Ada Di Chatbox Kalau Tidak Salah Saat Registrasi Itu Juga Kita Memberikan Sebuah Kolom Untuk Rekan-rekan Isi Saat Pendaftaran Dan Ini Sudah Aku Dan Mas Faris Sudah Mengkelompokkan Beberapa Pertanyaan Yang Menurut Kami Worth Untuk Kita Highlight Jadi Pertanyaan Pertama Ini Ada Dari Pak Ferry Alhamid Dari PT Violia Service Indonesia Pertanyaannya Seperti ini Jadi Integrasi Dengan Mesin Absensi Dan Indonesia Local Regulations Nah Lalu 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 Ada Pertanyaan Dari Pak Mardin Dari Pepti Golden Blossom Sumatra Ini Apakah Udu Bisa Tarik Data Absensi Dari Mesin Fingerprint Dengan Tipe Mesin Yang Berbeda-beda Tidak Menggunakan Export Import Menggunakan Excel Terus Juga Ini Ada Pertanyaan Dari Pak Debbie Wahyu Kurdian Dari PT Kreasi Arduo Indonesia Juga Menanyakan Hal Yang Sebenarnya Agak Serupa Dari Dua Pertanyaan Sebelumnya Jadi Menanyakan Soal Integrasi Fingerprint Mas Haris Terima kasih Mas Ya Bapak Ibu Jadi Saya Coba Izin Menjawab Terkait Integrasi Ini Integrasi Fingerprint Mesin Ada Yang Pake Biometrik Ada Yang Pake Fingerprint Ada Yang Pake Aplikasi Tentu Dari Udu Jawabannya Adalah Bisa Sangat Bisa Di Integrasikan Karena Beberapa Pengalaman Dulu Mulai Dari Udu 14 Udu 12 Sampai Udu Yang Terbaru Terakhir 17 Kita Bisa Integrasikan Dengan Mesin Yang Paling Sederhana Adalah Seperti Ini Selama Mesin Fingerprint Nya Itu Bisa Melalui IP Jadi Biasanya Di perusahaan Itu Kan ada Koneksi Jaringan Itu Bisa Diintegrasikan Dengan Udu Ataupun Nanti Kalau Butuh Api Atau Integrasi Antara Udu Dan Fingerprint Itu Tentu Bisa Coba Saya Contohkan Satu Ini Saya Ada Video Saya Izin Share Screen Ini Saya Bikin Kemarin Sore Contohnya Adalah Misalkan Kita Punya Kioske Misalkan Kita Punya Ada Barcode Scanner Ataupun Batch Scanner Ini Saya Sudah Bikin Demonya Contoh Contohnya Misalkan Misalkan Seorang Karyawan Nanti Dia Akan Menuju Kioske Tinggal Klik Scan Batch Kalau Kita Lihat Saya Coba Pelankan Itu Langsung Kebaca Secara Cepat Karena Kameranya Sudah Baca Barcode Ini Nanti Yang Sesi Clock In Namanya Gunawan Nanti Ketika Scan Barcode Ini Tahan Saya Akan Ngalangin Kamera Biar Bapak Bu Bisa Lihat Nah Kayak Gini Nah Otomatis Langsung Clock In Nah Kalau Udah Clock In Seperti Ini Datanya Itu Nanti Langsung Akan Masuk Ke Udo Dan Dia Akan Jadi Attendance Ataupun Tensit Kalau Dia Pakai Tensit Nah Ini Contohnya Pak Gunawan Ya Dari Employee Dia Langsung Masuk Nah Itu Datanya Sudah Masuk Check In Jam Berapa Atau Clock In Jam Berapa Dan Clock Jam Berapa Nanti Disitu Akan Ada Power Dan Kita Bisa Jadikan Standar Untuk Payroll Attendance Yang Seperti Oke Itu Mas Mami Jadi Tergantung Nanti Bisa Di Integrasikan Oh Bisa Banget Mas Sudah Sudah Pake fingerprint Juga Oke Pertanyaan Selanjutnya Dari Pak Agus Lassono Dari New Startup Company Pertanyaan Gini Mas Aris Untuk Memudahkan Team Payroll Apakah Ada Proses Otomasi Yang Terintegrasi Antara Udo Dengan Sistem Pemerintahan Terutama Sehubung Dengan Perhitungan PPH Lalu Juga Ini Ada Pertanyaan Dari Pak Norman Apakah Udo Bisa Menangani Perpajakan Mungkin Ini Masih Dalam Satu Konteks Juga Dua Pertanyaan Tadi Masih Masih Masuk Regulasi Pemerintah Ya Topiknya Ya Betul Pertanyaan Menarik Seperti Yang Saya Jelaskan Di Awal Tadi Dan Saya Demokan Udo Sudah Mendukung Regulasi Pemerintahan Dan Juga Perpajakan Sekalian Mas Mami Saya Lihat di Chatbox Itu Juga Ada Yang Bertanya Terkait PPH 21 Dan Saya Lihat Dari Pak Ignatius Iya Pak Arahnya Udo Kayaknya Kesana Ke TR Ketika Saya Lihat Code Rumusnya Itu Dia Berlevel Kalau TR Itu Kan Ada Leveling ABC Seperti Itu Itu Juga Ada Di Udo PPH 21 Dia Berlevel ATR Jadi Jawabannya Adalah Singkatnya Udo Men-support Regulasi Pemerintahan Oke Mudah-mudahan Kejawab Rekan-rekan Semua Mas Aris Ini Ada Satu Lagi Mungkin Pertanyaan Yang Bisa Kita Halet Juga Dari Pak Ahmad Faisal Dari PT Wanho Industries Indonesia HR Payroll Dan Payslip Automation E-mail Bulk Send Apakah Bisa Dikirim Secara E-mail Secara Bulk Gitu Mas Ya Terima kasih Pertanyaannya Karena Saya Sudah Mengalami Sendiri Sebagai Karyawan Dan Dapat E-mail Setiap Bulan Dari HRD Saya Terkait Payslip Bisa Banget Karena Kita Positis Juga Pakai Luduh Dan Kita Mendapatkan E-mail Setiap Bulan Setiap Terima Gaji Cuma Sekali Jawabannya Possible Banget Ya Mas Kita Possible Perubahan Posisi Karyawan Misalnya Dari Supervisor Naik Menjadi Manager Tentunya Kita Perlu Tanggal Perubahannya Mulai Kapan Ya Saya Kan Jawab Kalau Di Sistem Di Uduh Secara Standar Sistemnya Seperti Ini Saya Coba Tunjukkan Bagaimana Kita Merubah Perubahan Sebenarnya Prosesnya Tidak Sederhana Berubah Dari Supervisor Menjadi Manager Itu Kan Ada Appraisal Harusnya Ada Appraisal Ada Proses Segala Macem Contohnya Disini Di Uduh Juga Ada Setelah Tidak Bahas Karena Panjang Sekali Kita Ada Appraisal Seperti Ini Nanti Appraisal Ini Nanti Akan Di Isi Untuk Mendukung Menunjang Apakah Karyawan Tersebut Bisa Naik Level Dari Katakan Laya Contoh Fajar Jidata Ini Project Management Officer Menjadi Manager Jadi Project Manager Misalnya Seperti Itu Kalau Sudah Ada Appraisal Kalau Sudah Ada Dokumen Resminya Dari HR Dan Bisa Di Sini Gitu Ya Dari Sisi HR Simple Dia Tinggal Ubah Saja Misalkan Ini Saya Contoh Ubah Dia Menjadi Project Manager Of Project Seperti Ini Kita Simpan Sudah Sudah Menyimpan Sebenarnya Tanggal Kapan Ketanggal Kapan Atau Kalau Yang Ditanya Pak Bukan Simpan Tanggal Disini Tapi Yang Disimpan Adalah Dia Berlaku Kapan Seingat Saya Di Udil Yang Sekarang Itu Belum Ada Dia Harus Custom Perubahan Dari Struktur Itu Dari Pertanggal Kapan Tapi Kalau Di System Ya Itu Sudah Terecord Seperti Itu Kalau Spesifik Oh Dia Naik Dari Manager Ke Ini Dari Tanggal Sekian Mungkin Tanggal Sekian Nah Itu Kalau Tanggal Sekian Sekian Dari Manajari Project Manager Officer Ke Manager Project Di Udil Ada Tinggal Kita Tambahkan Satu Feed Lagi Disini Dan Itu Mudah Gitu Mas Oke Mas Jadi Jawabannya Bisa Terecord Tapi Kalau Untuk Yang Kayak Tanggal Berapanya Itu Harus Ada Kustomisasi Dulu Ya Mas Ya Dari Udil Sudah Bisa Nge-record Cuman Kalau Spesifik Kapan Dia Jadi Manager Project Di Ekstrak Kesini Dia Butuh Custom Kayak Case Pak Andri Oh Iya Betul Begitu Ibu Trisilawati Jawabannya Saya Coba Lanjutkan Lagi Kepertanyaan Kedua Dari HRD Mazuta Dari Ibu Eka Mas Ada Aturan Bahwa Maksimal Gaji Yang Didaftarkan Di BPJSTK Itu Tidak Lebih Dari 10 Juta Sedangkan Ada Gaji Di Atas 10 Juta Cara Pengaturan Seperti Apa Agar Tidak Lebih Potong Jadi Ini Pak Andri Dan Bu Z Kita Bersama Mungkin Mengalami Hal Seperti Ini Tadi Sempat Tiktok Saya Dengan Bu Z Apakah Pernah Mengalami Seperti Ini Ada Jawabannya Adalah Di Untuk Yang Sekarang Itu Kan Kalau Saya Kurang Mungkin Dari HRD Mas Bisa Lebih Detail Lagi Mungkin Di Sesi Bersel Dengan Kita Cuman Yang Pasti Jawabannya Di Udu Yang Versi 18 Sekarang Secara Pajaknya Itu Sudah Kalau BPA21 Sudah Mengacu Ke TIR Dia Ada Levelnya Per Net Sorry Per basic Salarinya Berapa Itu Ada Aturannya Nah Kita Perlu Pastikan Dulu Apakah BBJTK Itu Yang Dimaksud Apakah Sesuai Dengan Aturan Yang Ada Di Udu Tadi Kalau Nggak Kita Perlu Custom Maksudnya Gini Kita Perlu Makan Rumus Ulang Di Udu Agar Sesuai Dengan Apa Yang Ada Diekspektasikan Agar Tidak Dipotong Atau Lebih Potong Seperti Jadi Nanti Protes Gitu Bu Jadi Ya Pak Andri Silahkan Mau Nambahkan Kayaknya Ya Terima kasih Jadi Untuk Kasus Ini Di ATI Di PT ATI Sudah Diplomatiskan Memang Ada Satu Setting Tertentu Jadi Itu Terkait Juga Dengan Setting BPJS Harusnya Berapa Persen Dari Tanggal Berapa Sampai Tanggal Berapa Limitnya Berapa Itu Semua Ada Settingnya Disitu Sehingga Pada Saat Perhitungan Perrol Itu Otomatis Dia akan Mengacu Setting Tersebut Seperti Itu Ya Berarti Ada Ininya Ya Pak Ya Konflik Tambahan Ya Special Case Terima 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 Eka perhitungan user license-nya apakah supaya dapat menggunakan employee self-service setiap employee dihitung satu user license nah kalau dari case PT. ATI bagaimana ya Pak? kalau di case-nya ATI itu karena kami develop sendiri dan kebetulan kami menggunakan UDU versi community ya jadi Bapak Ibu perlu tahu bahwa UDU itu ada dua versi versi community dan versi enterprise dimana versi enterprise itu di charge per user sedangkan community itu versinya free biasanya apakah Bapak Ibu akan menggunakan community atau enterprise itu nanti Bapak Ibu berkomunikasi dengan four cities-nya lebih cocoknya mana mengenai pertanyaan Bu Trisilawati itu semua yang digunakan di ATI ya tidak ada hitungan license-nya Bu jadi free kalau di ATI itu sehingga kami karena kami bikin sendiri dan kami pakai community jadi semuanya free berapapun usernya demikian Pak oh oke baik jadi kalau dari ATI memang menggunakan ini ya apa UDU community ya Pak Andre Mas Aris kalau misalkan dari sisi enterprise itu ada komen nggak untuk pertanyaan ini kira-kira kalau ingin menggunakan firewall modulnya itu jatuhnya di bawah enterprise jadinya perlu license saya pikir perhitungan license disini kita perlu merumuskan ulang yang Bu Trisilawati ya employer service yang dimaksud seperti apa kalau cuma untuk semacam handset atau attendance jadi cuma di apa ya ada case seperti ini kadang-kadang Pak karyawan kami 3000 lebih pakai UDU license yang enterprise kayaknya nggak bakal mampu kami karena secara secara apa ya anggaran itu memang tidak sampai segitu bisakah kita menggunakan Android service tanpa tambahan license itu bisa tapi kita perlu meng-custom modulnya ya kita ada perlu ada tambahan modul di luar itu jadinya kalau beberapa fitur bisa kita custom tanpa harus ada license tapi kalau memang butuh fungsi di sana itu tetap butuh license nah mungkin detail perhitungan license-nya nanti akan ada rekan-rekan dari account manager ataupun sales manager ya mas suami disitu lebih detail yes betul jadi nanti sebenarnya lebih ke details dulu ya maksudnya si pekerjaan ini akan ngapain gitu di sistem UDU baru kita bisa define apakah kita menggunakan license enterprise atau tidak ya mas ya kalau yang tadi saya contohkan tadi ya Gunawan Pak Gunawan tadi kan scanning badge gitu ya dia nggak perlu pakai license disitu dia cuma scanning itu nggak ada kalau employee saja nggak ada license tapi kalau user ada kayak gitu oke deh semoga menjawab ya Bu Trislawati selanjutnya ini Pak Mardin boleh di open mic aja mau pertanyaan apa halo Pak Mardin halo Pak Mardin okenya lagi ini ya baik deh kalau gitu saya coba lanjut ya ke Bapak sebentar sebentar ya Bapak Muhammad Harry apakah bisa absen via UDU seperti Mekari yang bisa absen via app mobile dan membaca location and page Mas Aris ya bisa Pak jawabannya karena kita saya juga pernah ngembangkan aplikasi UDU mobile jadi kita pakai flutter gitu ya pakai kayak android gitu terus dia bisa tagging geolocationnya atau kita bisa namakan geofencing ada macam-macam case waktu itu ada yang karena kita ada covid work from home jadi kita boleh absen dari rumah gitu pakai mobile gitu ya dia absen gitu ya jangan sampai lupa gitu kemudian ada geofencing juga geofencing itu adalah contoh kalau waktu itu saya kembangkan karyawan yang harus hybrid WFH ataupun WFO waktu itu harus ke pabrik dia bisa geofencing selama dia di pabrik dia bisa absen selatu dia pulang boleh model kayak gitu juga bisa dan ada location dan face ya kita harus setor wajah itu bisa semungkinkan oke thank you Mas Aris jawabannya ini dari Ibu Dwi Nur Lintasari untuk perhitungan PPH 21 periode Desember apakah nanti terhitung otomatis saat closing payroll Mas tergantung closingnya tanggal berapa ya kalau normalnya biasanya kan tiap perusahaan Desember itu closing di sampai Januari mungkin 5 hari di Januari gitu nah itu bisa nanti akan terhitung juga kayak gitu ya perlu dipastikan dari Ibu Dwi Nur Lintasari siklus closingnya per tanggal berapa Bu oh oke jadi harus siklusnya apakah masuk ke bulan setelahnya atau tidak gitu oke ini pertanyaan dari Bu Dresilawati lagi nih untuk sleep by email apakah bisa dibatasi berapa maksimal email yang dikirim agar tidak terblok sebagai spam ah ya ini pertanyaannya teknikal benar awal-awal dulu kita ini ya awal-awal dulu saya implementasi pysleep send bulky email itu waktu itu karena beberapa email itu kita pakai email sendiri email server sendiri waktu itu di perusahaan sebelumnya itu kena spam gitu ya kena email spam karena dalam satu waktu dia itu mengirim sekian ribu banyak nah nanti gimana kita closing itu kita bersama rekan-rekan server server itu men-setup agar email yang kita kenali dan samanya Gmail Gmail itu sangat restrik gitu ya karena kita pakai Gmail sebagai working gitu ya itu nanti kita akan kenalkan dulu bahwasannya email dengan header ini dengan attachment ini ini bukan spam itu bisa di treatment as per itu sehingga kita nggak di block terus kemudian apakah bisa dibatasi berapa per perkirim email itu bisa tapi di sisi seingat saya ya kalau pembatasan itu dari sisi konfigurasi server ya jadi nanti per satu eksekusi itu berapa ribu email di urdunya bisa dibatasi nggak saya perlu cek dulu tapi seingat saya ada juga pengiriman email berapa kali kirim email dan ada schedulernya per berapa menit dia akan mengirim ulang email-email yang gagal seperti itu jadi bisa agar tidak terblok itu bisa ada caranya oke jadi jawabannya bisa ya bu nanti bisa kita konfigur juga gitu ya mungkin ini ada pertanyaan terakhir nih mas Aris ada dari ibu Dwi lagi apakah Udu support untuk multi company dalam satu grup sangat bisa Udu sudah dirancang multi company multi brands jadinya jangan khawatir soal tersebut positif itu multi company multi brands ya Buzi ya Buzi yang menjadi pelakunya boleh cerita sedikit iya di Udu ada feature dimana ketika kita memiliki beberapa branch itu kita dengan mudah untuk mengklik branch apa yang kita punya kepentingan pada saat itu jadi ya kita punya 10 dan 10-10 nya kita bisa ada di pilihan branch tersebut 10 brands multi country gitu ya multi currency itu kita lakukan kita alami sendiri juga dengan Udu jadi jangan khawatir Bapak Ibu kita tidak hanya jual Udu nya kita juga experience nya dan juga kita bisa custom berdasarkan konteks dari perusahaan Bapak Ibu sendiri mantap sekali mas Aris thank you oke karena kita masih ada spare waktu mungkin ini bisa jadi pertanyaan terakhir untuk rekan-rekan sekalian kalau misalkan mau open mic dan menanyakan satu pertanyaan terakhir silahkan di open mic ya ya rekan-rekan kalau misalkan ada yang mau bertanya sebelum kita masuk ke slide selanjutnya oke sepertinya sudah tidak ada yang ingin bertanya baiklah kita akan masuk ke slide selanjutnya berikut ini adalah Mentimeter jadi rekan-rekan sekalian bisa dikeluarkan smartphone nya dan bantu untuk nge-scan barcode atau join at menti.com dengan menggunakan kode 5562 4692 nanti di sana akan ada polling biar kita nanti juga bisa bahas bareng-bareng gitu ya ya monggo silahkan rekan-rekan semuanya dikeluarkan hp nya di scan bisa atau mungkin menggunakan browser juga bisa at menti.com dengan user code nya 5562 4692 oke kita akan tunggu dulu untuk rekan-rekan semua mengisi mentimeter nya terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh, oke. Masih berubah nih angkanya nih, Mas Aris. Terima kasih. 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 itu jadi hambatan juga terus biaya nih ada yang bilang ada biaya juga yang jadi hambatan kebutuhan terus juga compare sama solutions lain gitu ya oh oke kompatibilitas dengan apps lain saya lihat support ya support tuh jangan khawatir ya Bapak Ibu sebenarnya UDU sudah banyak partner salah satunya positis dan supportnya bisa langsung direct ya sebenarnya jadi kalau mungkin awalnya Bapak Ibu bingung kali ya implementasi UDU itu gimana apakah implementasi sendiri atau harus dijalankan sendiri enggak Bapak Ibu bisa ditemani oleh partnernya UDU salah satunya kami dari sana kita bisa men-support ya apa-apa saja yang tadi seperti yang dikatakan klien kami Pak Andri Skandar dari Aneka Tunah Indonesia ya seperti itu ini ada jawaban yang cukup mengagetkan ya mas ada yang bilang tidak konsisten nih UDU itu ya saya kurang paham oke ya mostly alasan kenapa belum menggunakan UDU atau mengimplementasi ya yang mungkin bisa kita highlight itu adalah support lalu juga mungkin costnya karena ya balik lagi biaya itu kan relatif ya ada yang memang menganggap mahal ada yang memang menganggap tidak mahal trial user yang bekala kebutuhan terus juga ada yang bilang tidak konsisten ya ini user license nih mungkin license cost dan user license yang jadi masalah utama sih sebenarnya tapi balik lagi don't worry UDU itu kan ada dua tipe ya mas haris kita ada yang memang berbayar yang enterprise yang dimana itu request license tapi kita juga ada UDU community gitu jadi mungkin itu juga bisa jadi pertimbangan ya untuk memutuskan untuk implementasi UDU oke kita next untuk Mentimeter selanjutnya nah untuk webinar berikutnya jadi topik apa lagi yang bisa membantu Anda atau perusahaan Anda monggo rekan-rekan dibantu isi oh ada tune-up UDU mas hmm tune-up biasanya ke lebih UDU versi yang di bawah 14 oh oke lalu ada yang bilang topik tentang manufaktur terus VPIC atau production plan oh absensi UDU per user oke ini topik menarik mas data science mas ada juga nih mengenal human capital development lebih di explore employee gap training dan kompetisi oke lalu ada plantations juga oke baik untuk jawaban rekan-rekan sekalian nanti kita akan coba tampung dan pastinya nanti kita akan jadi bahan pertimbangan untuk membuat webinar selanjutnya topik mana aja nanti akan kita coba pilih dan akan kita coba berikan di webinar selanjutnya ya apa masih ada yang ingin mengisi ada jawaban lain lagi yang belum masuk oh oke mas Aris sebelum dilanjut ini tadi aku ada baca chatbox kayaknya ada yang mau menanyakan lagi ini dari Pak Martin tadi mungkin tidak open mic jadi beliau tulis boleh kita jawabin dulu kali ya mas Aris boleh 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 oke ini last question ya ya pertanyaan pertama ada banyak mas Aris dia beliau nanya yang pertama bagaimana mengelola absensi untuk karyawan yang menggunakan aplikasi pihak ketiga dalam kurung talenta mas oh ya sebenernya tadi saya udah mau ketik cuman saya jawab langsung aja ya pertama biasanya yang kita UDU itu kan sudah open API ya artinya dia bisa diintegrasikan dengan aplikasi manapun ya atau aplikasi pihak ketiga selama aplikasi pihak ketiga tersebut juga open API juga istilahnya kalau kita punya soket listrik ya dia bisa disambungkan ke soket yang lain ya ke perpanjangan seperti itu jadi kalau memang pihak dari talenta atau mekari ya open API ya kita bisa tarik itu sebagai data attendance di UDU gitu ya data absensi dibagi data attendance kalau tidak bisa langkah paling tidak ya kita export dari talenta kemudian import di UDU nya seperti itu tapi UDU itu pekerjaan sangat besar sekali kalau kayak gitu apalagi kalau karyanya ada banyak dan menghuti tempat ya gitu ya oke supportnya gede ya mas ya 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 jadi kalau talenta open integrasi ya kita bisa aja gitu itu karena pertanyaannya nyambung kayak nomor dua sebenarnya itu oke oke karena kalau yang satu pakai aplikasi pihak ketiga yang satunya pakai hardware ya fingerprint itu pertanyaan nomor dua ya tadi bisa jelaskan bisa selama fingerprint nya ada IP nya dan dia open API juga oke oke lanjut ke nomor tiga nih apakah UDU bisa progress generate payslip lebih cepat dari standarnya karena biasanya proses generate payslip di UDU bisa memakan waktu hitungan menit mas eh sebelum saya tanggapi kayaknya Pak margin open mic tadi yakin oh iya benar Ini bertanyaan sebenernya kemarin di pormulir itu sudah saya perlahan udah saya tanyain sih tadi saya lupa up di sini Nah itu tergantung untuk yang talenta ya memang kita kita menggunakan talenta dan menggunakan pinger itu punya solusi sebenarnya Kalau untuk talenta ini memang terbatas tidak semua employee Absensinya yang kita manage itu beberapa Jadi ke UDO-nya memang manual Jadi kita tidak ada report sesuatu Jadi reportnya ngambil dari dua sistem UDO dan talenta Sehingga kita report secara manual Saat ini itu yang gak lakukan Kalau untuk yang pinjer itu juga kita pakai Nah pinjer saat ini itu kita benar-benar manual Jadi kita inject berdasarkan table-nya di UDO Jadi pakai Excel ya upload Excel lah Upload export dari Excel dari pinjer Nah kalau memang nanti bisa Sebenarnya kan kalau dari segi jenis mesin itu beda-beda Karena mesin pinjer kita tuh ada mesin yang lama banget tuh Yang ya istilahnya tahun-tahun masih di bawah tahun 2000 ada tuh Di bawah tahun 2020 ada Udah lama banget ada Jadi memang beda-beda Tapi kan secara aplikasinya itu punyanya si solution Itu punya solusi semua Kita aplikasinya satu aplikasi Cuman memang mesinnya berbeda-beda Ada yang sudah tinggi ada yang menang berbeda-beda Itu satu Nah kalau memang itu bisa Nah kita menarik artinya kita tidak perlu API dengan solusinya Tapi menarik dari mesinnya langsung Dengan menggunakan LAN ya Ya RG45 itu LAN Di IP ya Maka kan IP kita menangkan LAN Kalau memang itu bisa Mungkin nanti kan menjadi solusi Kalau untuk kalian itu memang API Nah yang ketiga itu apakah itu bisa prosedur nafreslib Karena saat ini kita udah menggunakan Saat ini kita menggunakan versi enterprise versi 14 sebenarnya Yang kita gunakan Cuman Ini yang menjadi keluh kesahnya orang Sait yang ada di sana Terus payroll Itu menjerit API sleep itu memang Bukan hitungan detik gitu Tapi hitungan menit Satu kali proses Satu kali proses yang ngenerit itu Kita nggak banyak biasanya Itu kan di grouping Di bed lah Kita pesit bed Total karyawan itu sekitar 2.600 atau 2.700 Tapi kita menggunakan versi set Berdasarkan set ya Pak Jadi ada Kita penggunaikan kebun Ada yang di bawah 100 Ada yang ada hitungan yang 8 Apa Puluhan lah gitu Itu hitungannya masih hitungan menit Saat ini Secara strukturnya Struktur salirnya itu nggak banyak Saatnya struktur itu Yang komponen-komponen Lawan dan ledaksennya Di dalam salir itu nggak banyak sebenarnya Artinya secara kalkulatnya pun Tidak terlalu panjang Mengkalkulat hitungannya itu Nah untuk yang keempat itu Pertanyaan adalah Menggunakan SIP Karena di kita itu Masih PR banget Jadi yang SIPnya Tidak masuk ya Jadi sekulit itu 3 SIP Produksi itu 2 SIP Yang di kebun yang lain itu normal Tetapi Jenis Schedulenya Atau schedule Worknya Ya Walking schedule-nya itu Beda-beda memang Gitu Ya Tentang-tentang Oke Jadi pertahanan 1 dan 2 Tadi udah kejawab ya Tinggal nanti Saya dulu pernah pakai Fingerprint solution Tapi tergantung seri Kalau serinya Ada yang tetap bisa pakai G45 Tapi ternyata Interfacing-nya nggak ada Jadi dia harus manual Export CSV Kalau nggak salah ya Keluarannya itu CSV Kan gitu Solusion itu Jadi Emang mau nggak mau Terus permajaan Pak Marjir Mau nggak Itu bukan lagi Udul Dari Dari mesinnya udah nggak bisa Dibaca Kayak gitu ya Dari semanualnya Jadi harus dipermajaan Jadi Seingat saya Harusnya fingerprint yang terbaru Seri-seri 2016 Atau 2020 Solusion udah Udah mengakomodir hal tersebut Seri-seri yang terbaru Terusnya bisa ditarik langsung Kemudian soal Generate Payslip ya Diudu 14 Saya juga Jadi gini Apakah kita bisa Itu topiknya sama kayak Yang lagi di presentasi Di Pafami sekarang Itu topik tune-up Jadi tune-up itu bisa dua hal Bisa karena Kalau bahasa teknikalnya Bisa karena Query di Udu-nya Atau justru tune-up di servernya Gitu ya Karena kita nggak tahu juga Di site itu kan Proses Udu itu kan web server ya Web apps ya Jadi Dari kita klik Itu dia akan Ngomong ke server Tolong generate kan Kayak gitu kan Sebenarnya Nah baru Generate-nya prosesnya di server Dan dikembalikan Nah proses mengembalikan ini kan Dua arah yang duplex Jadinya harus Harus diperiksa betul Apakah ini masalah Atau isunya ada di Tune-up Koneksi Tune-up di server Atau memang Diudunya Kalau diudu Kita biasa Tune-up itu Jangan khawatir Di beberapa projek kami Hubungannya Tidak hanya dengan payroll ya Waktu itu Hubungannya dengan logistik Itu juga kita bisa Tune-up Itu bisa kita lakukan Oh iya iya Pak Andri Silahkan tambahkan Pak Ini ada pengalaman langsung nih Pak Ini jadi untuk membantu ya Untuk poin satu itu Pak Aris lebih alih ya Sayang poin dua aja Poin dua Apakah bisa tarik Data asensi Dari tingsi tinggi Dan berbeda-beda Di ATI itu Kita punya dua macam Pak Punyanya solution Dan sepunyanya suprema Pak Jadi Dua-duanya kami bisa tarik Langsung ke UDU Memang ada dua program penarik Ada dua program untuk poolnya Untuk masukkan ke UDU Dan kalau yang Solution seri X901S Kalau nggak salah Itu bisa langsung Bisa langsung ke mesinnya Tapi memang Kami lebih memilih Untuk menarik Dari database-nya Pak Jadi kan kalau Mesin finger itu kan Dia menarik ke database Masuk ke MDP Kami baca MDP-nya Biasanya seperti itu Itu kami terapkan Baik untuk solution Maupun suprema Yang kami punya Nah itu yang pertama Terus apakah bisa Generate facelift Lebih cepat Ini relatif Pak Kalau minta 100 facelift Dalam waktu 5 detik Ya itu mustahil Mungkin ya Tapi ya kalau dari ATI Kami kemarin Saya ngitung-ngitung Kira-kira Satu facelift itu Sekitar kurang dari 4 detik Pak Tapi kalau 2700 Ya tinggal dikalikan Gitu Pak Ya jadi Apakah cepat Ya tergantung Dari jumlahnya juga ya Pak Jadi kalau Kalau satu Saya rasa kalau Satu facelift itu Dengan perhitungan 50 komponen 60 komponen Memakan waktu 4 detik Itu sangat cepat Menurut saya Dan itu pun masih bisa Di tune up lagi Ya itu tadi Seperti Pak Aries bilang Entah dari sisi server Atau entah dari sisi program Seperti itu Untuk yang nomor 4 Apakah UDU bisa menggunakan Multi jam kerja Di ATI punya Lebih dari 50 shift Pak Jadi termasuk Satpam Termasuk bagian Maintenance Macem-macem itu Anggapnya ya 24 jam Ada shiftnya semua Gitu ya Nah itu bisa Menggunakan UDU Seperti itu Itu bisa saya tambahkan Terima kasih Oke Thank you Pak Andre Semoga menjawab ya Pak Mardin Karena mengingat Waktu webinar Kita sudah Extend nih Hampir 5 menit Saya akan coba Masuk ke slide selanjutnya Oke Ya Ini sudah masuk Di penghujung Dari webinar Jadi rekan-rekan Apabila masih Ada yang pengen Ditanyakan Atau mungkin Ada yang ingin Kita bicarakan Dengan 4Cities Itu bisa Mengontak langsung Ke 4Cities Kantor kita Berlokasi Di Satrio Tower Building Lantai 12 Di Jalan Prof. Dr. Satrio Nomor 5 Kuningan Jakarta Selatan Dengan PO Boxnya 12950 Nah Untuk email sendiri Di Self At 4Cities.net Nomor teleponnya Juga bisa Dilihat di bawah Di 0812 1176 Dan 5068 Baik Karena kita Sudah Berada Di akhir Terima kasih Rekan-rekan semua Yang sudah Mengikuti Webinar Semoga Webinar hari ini Bisa Membantu Dan juga Menambah Pemahaman Rekan-rekan sekalian Tentang UDU Dan juga Tentang HR Sampai Bertemu Di webinar-webinar Selanjutnya Dan terima kasih Juga Untuk Mas Aris Telah menjadi Speaker Dan juga Pak Andre Yang sudah Jauh-jauh Dari Aneka Tuna Indonesia Membantu Sharing Sessions Tentang Success Story Beliau Baik Saya tutup Webinar kali ini Selamat siang semuanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih